Intro Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi dalam rangka pengamanan kegiatan temukadang dan deklarasi pemilu damai yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 26 November 2023 di Stadion Wilis Kota Madiun insyaallah mulai pukul 7 sampai pukul 12 dan perlu saya sampaikan bahwa peserta telah terdata sebagaimana yang kita sampaikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Jenderal TNI Polri maka saya mohon kepada para warga jatuh rati dimanapun saudara berada bahwa peserta deklarasi ini telah diatur oleh cabang masing-masing dengan caratan pertama kita harapkan untuk memudahkan dalam pengawasan makam menggunakan pakaian sakral dengan topi atau kopiah yang kedua pada pakaian peserta diberikan atau dipasang yaitu pita sesuai dengan zona masing-masing jadi peserta yang tidak menggunakan pita tidak akan diizinkan masuk ke dalam Stadion Wilis yang ketiga bahwa dalam kegiatan ini peserta hadir menggunakan roda 4 tertutup diutamakan adalah kendaraan bis jadi rombongan bis diatur dikondisikan dan dikomunikasikan oleh cabang masing-masing dengan pihak pores setempat sehingga keberangkatan dari titik awal sampai di Stadion selesai kembali ke daerah masing-masing tetap dalam pengawalan dari aparat kepolisian dari pores masing-masing selanjutnya sudah sekalian tidak diizinkan dilarang menggunakan roda 2 apapun alasannya maka kami sudah sepakat dengan Bapak Kapolda melalui diri Intel dengan juga pores jajaran maka di semua jajaran pores di Jawa Timur akan dilakukan penyekatan jadi untuk itu maka saya harap kepada tulur-tulur yang memang tidak diminta oleh cabangnya untuk berangkat menjadi peserta maka saya mohon untuk tetap tinggal di rumah tidak perlu memaksakan diri datang ke tempat lokasi yaitu deklarasi pemilu damai kemudian sesuai dengan aturan pemilu maka yang menjadi peserta adalah para warga sejarah T yang sudah memiliki hak pilih atau hak dalam hal politik yaitu hak memilih maupun hak dipilih untuk itulah maka saya mengharap ikuti aturan yang ada tepat waktu dan juga tertib dalam kegiatan tersebut baik berangkat selama di tempat lokasi di stadion milis maupun dalam hal pulangnya pada saat berangkat sudah diatur keberangkatan di Madiun sampai jam berapa tolong diikuti diusahakan agar itu tepat waktu demikian juga nanti pada saat selesai maka pembubarannya pun diatur waktunya jadi saya minta untuk tetap mengikuti mematuhi aturan yang nanti diberikan oleh panitia jadi diatur sesuai dengan zona masing-masing saya minta apa yang sudah kita sepakati dalam merapat koordinasi dengan Polda Polres Jajaran di seluruh Jawa Timur kita lasanakan dengan sebaik-baiknya demi nama baik organisasi kita demi menjaga marwah harkat martabat dan nama baik esatrate ke depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik untuk kegiatan besok kami TNI sesuai dengan prosedur sesuai undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 bahwasannya kami akan melaksanakan perbantuan kepada kepolisian terkait dengan kegiatan temukadang dan deklarasi damai yang akan dilaksanakan oleh PSHT Pusat yang direncanakan akan menghadirkan ketiga capres yang akan hadir di wilayah kota Madiun seperti yang kita inginkan bersama sesuai dengan hasil rakor tadi jadi kita mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib aman lancar sehingga bisa menjadikan barometer Madiun ini sebagai pusat dari perguruan silat dan bisa memberikan apa namanya memberikan nuansa ya nuansa kedamaian bahwasannya berbeda-beda bahwasannya kita memiliki latar belakang yang berbeda namun demikian tetap bisa menjaga kondusivitas wilayah Assalamualaikum Wr. Wb dapat kami sampaikan untuk terkait dengan kesiapan pengaman kegiatan temukadang dan deklarasi pemilu damai 2024 tentunya dalam hal ini sudah kami persiapkan pengamanan baik personil serana-perasarana dan dalam hal ini untuk dari personil dari Pores PKO Polda maupun dari instansi terkait dari TNI dan dalam hal ini pelaksanaannya nantinya akan dilaksanakan apel kesiapan dan selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pengamanan di lokasi kegiatan maupun jalur maupun nanti dalam hal kegiatan pengawalan baik pada saat kedatangan maupun kepulangan daripada warga perguruan yang mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan baik jumlah termasuk ranmor R4 atau R6 dalam hal ini adalah bus yang digunakan dan sesuai dengan kesepakatan dapat saya sampaikan sesuai dengan nimbuan dan kesepakatan kita bersama dilarang keras menggunakan R2 dengan alasan apapun untuk mengikuti kegiatan tersebut yang hadir yang wajib hadir adalah yang sudah ditunjuk perwakilan dari masing-masing kota kebupaten di wilayah Jawa Timur yang terkondisi dengan baik dari masing-masing ketua cabang dan dalam hal ini dikomersikan dengan pihak TNI Pohori untuk pengawalan dari lokasi keberangkatan sampai nanti kembalinya termasuk jumlah kendaraan yang sudah disepakatinya demikian perpilihan ada berapa persenut kalau ada untuk persenut terlibatan ada 1200 sekian itu hanya untuk Pores Madiun saja ditambah dengan instansi terkait dan dinas terkait dan nantinya dalam hal ini akan di backup oleh Pores Jajaran di wilayah Korwin 5 yang akan mengamankan wilayah masing-masing termasuk wilayah Jawa Timur yang akan juga mengamankan wilayah masing-masing termasuk kegiatan pengawalan demikian harapannya sendiri bahwasannya kegiatan ini tentunya harapannya dapat terlaksana dengan aman lancar dan tertib dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita bersama baik dari segi keamanan yang menjadi serat utama terlaksana kegiatan dengan lancar dan tertib tentunya perlu kesadaran perlu adanya serta dari seluruh warga perguruan panitia termasuk dari personel yang mengamankan sendiri untuk sama-sama menjaga dan menyepakati apa yang sudah menjadi komitmen kegiatan rakor yang dilaksanakan selama dua hari baik kemarin dipimpin langsung oleh Bapak Dirintel dan hari ini rakor internal yang kami menghadirkan Korwin 5 jajaran bersama Bapak Dandim demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.